Ich kann dich leiden Du gefälts mir Ich steh auf dich Halo Leute, wie geht's euch? Apa kabar kalian? Video kali ini akan singkat aja karena aku cuma akan menginformasikan kepada kalian beberapa frase atau kalimat dalam bahasa Jerman dalam mengungkapkan rasa suka selain Ich mag dich kalian pasti udah belajarkan Ich mag dich tapi ada beberapa frase atau kalimat yang bisa kita gunakan selain Ich mag dich untuk mengungkapkan rasa suka bukan cuma rasa suka kepada lawan jenis tapi kepada teman atau kepada seseorang ya, atau bisa juga kepada benda yang pertama Ich mag dich kalian pasti udah kenal ya kalimat ini, aku suka kamu misalnya aku suka sepeda kamu, Ich mag dein farad gitu, atau aku suka outfit kamu, Ich mag dein outfit aku suka baju kamu, Ich mag dein Clyde kayak gitu yang kedua Du gefälts mir kamu, aku sukai gitu contohnya atau aku suka kamu sama konteksnya ya kalau misalnya sepedanya yang sepeda dia yang kamu sukai atau yang kita sukai kita bisa bilang dein farad jadi faradnya di depan terus gefälts mir bukan gefälts lagi tadi kan du jadi konjugasinya dari gefalen jadi gefälts sekarang bukan gefälts lagi tapi gefälts dein farad gefälts mir mir-nya ini pake datif dein farad gefälts mir dein outfit gefälts mir du gefälts mir yang ketiga Ich kann dich leiden kalian udah pernah denger belum Ich kann dich leiden artinya juga aku suka kamu ini dalam konteks pertemanan juga bisa oh aku suka banget ngobrol sama kamu Ich kann dich leiden gitu jadi kalau misalnya aku gak suka sama kamu Ich kann dich nicht leiden yang keempat Ich stay auf dich tapi hati-hati Ich stay auf dich ini kalau misalnya kalian ngomong sama orang Jerman ini konteksnya seksual jadi konteksnya kalian gak bisa bilang kalau misalnya kalian ketemu sama seseorang terus dia bilang Ich stay auf dich juga biasa digunakan kalau misalnya kita tertarik banget kita merasa dia atraktif gitu atau kalau misalnya dia bilang sama kita kayak gitu Ich stay auf dich berarti artinya dia merasa kita itu atraktif banget dia pengen menjalin hubungan sama kita dan segala macem gitu Ich stay auf dich ya kemudian yang berikutnya adalah Ich hab dich gern atau Ich habe dich gern jadi gern ini kan seneng gitu seneng banget gitu jadi dia itu pengen mengungkapkan bahwa dia itu seneng kalian disitu atau kalau misalnya kalian pengen bilang ke seseorang aku seneng banget sama kamu aku seneng banget ngobrol sama kamu aku seneng banget kamu disini bilang aja Ich hab dich gern gitu aku seneng banget punya kamu gitu konteks literalnya berikutnya Ich hab dich lieb ini konteksnya sebenarnya lebih dari suka jadi bukan Ich hab dich gern tapi Ich hab dich lieb lieb ini kan dari liebe jadi artinya itu sayang tapi konteks ini artinya juga sayang aku sayang sama kamu gitu tapi bukan tapi ini lebih rendah tingkatnya dari cinta dari Ich libedih jadi kalau Ich libedih itu udah tinggi banget ya Ich libedih nah Ich hab dich lieb ini juga konteksnya bisa kepada saudara bisa kepada sahabat bisa kepada adik kakak orang tua gitu aku sayang kamu gitu Ich hab dich lieb gitu jadi konteksnya suka dan sayang gitu jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan kita punya aku suka kamu aku sayang kamu dan aku cinta kamu jadi dalam bahasa Jerman kita juga bisa mengartikan aku suka kamu Ich hab dich gern atau Ich mag dich du gefels mir kayak gitu nah berikutnya Ich hab dich lieb aku sayang kamu gitu dan berikutnya lagi aku cinta kamu Ich liebe dich gitu jadi supaya gak terbolak-balik kita harus bisa membedakannya ya supaya kita juga gak salah sangka kalau misalnya orang Jerman bilang Ich mag dich bukan berarti Ich libed dich oke oke sebenarnya itu aja sih beberapa kalimat sama beberapa frase yang bisa kita gunakan untuk menyatakan rasa suka kalian pernah mendengar sebelumnya atau kalian pernah menggunakannya atau kalian bahkan menemukan kalimat atau frase yang lain untuk mengungkapkan rasa suka kalau iya share di kolom komentar di bawah ini jangan lupa belajar bahasa Jerman dengan rajin dan jangan lupa setiap sebulan sekali kita punya belajaran online Jerman bareng di Youtube juga punya grup WhatsApp untuk belajar bahasa Jerman bareng aku cantumkan linknya di bawah ini ya sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Auf Wiedersehen Tschüss